Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel di V18 nah hari ini V udah masak ikan filet ya teman teman jadi ini tuh aku masak asam manis ikan filet buat teman teman semuanya yang ingin tau gimana cara bikinnya, ikutin terus video vlog di V18 ya teman teman oke aku bakalan kasih tau gimana cara bikinnya nah teman teman oke ya aku disini udah siapkan ikan dori, ikan seperti ini ikan filet, 2 lembar kemudian 1 butir telur bawang bombay dan juga cabai ya teman teman nah ini so simple banget dan nanti aku bakalan kasih tau gimana cara bikin sausnya ya teman teman ikutin terus video vlog di V18 dan nantikan video video vlog selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe nah jadi untuk langkah yang pertama ya teman teman saya udah cuci bersih kemudian saya potong seperti ini cabainya kemudian bawang bombaynya seperti ini ya teman teman oke kemudian daging ikannya saya sudah potong seperti ini ya teman teman jadi dipotong seperti ini jadi dipotong seperti ini kotak kotak sesuai selera kemudian saya bakalan kasih sedikit garam gula merica ya jadi merica bubuk tadi tuh ladaku pakai merk ladaku ini teman teman kemudian saya kasih sedikit ini ya teman teman kasih sedikit kenal ini tuh kayak roikul gitu sejenisnya roikul gitu ya oke kita aduk rata setelah diaduk rata kita bakalan tambahkan satu butir telur kemudian kita aduk kembali ya aduk sampai rata teman teman setelah diaduk rata seperti ini kita lanjut masukkan tepung maizena ya teman teman atau disebut dengan tepung jagung kalau misalkan lebih suka dengan yang tepung kriuknya itu di luar jadi bisa pakai telur lalu dibalutkan atau bisa seperti ini caranya ya teman teman jadi sesuai selera masing masing oke kita lanjut aduk lagi untuk saus pengentalnya di Vipake kecap asing ya teman teman soy sauce premium soy sauce kemudian kecap del monte garam gula gulanya agak banyak ya teman teman soalnya kecapnya itu rasanya asing kemudian kita tambahkan tepung maizena kemudian air secukupnya seperti ini ya teman teman kemudian kita aduk-aduk ya teman teman oke oke jadi aku udah siapkan untuk minyak panasnya ya teman teman disini aku pakai panci kecil buat ngegoreng ikannya terpilih ini kita lanjut lanjut selamat menikmati nah jadi untuk hasil gorengannya seperti ini saya sudah panaskan minyaknya kemudian kita masukkan bawang putih kita tumis kemudian masukkan bawang bombay kemudian habis ini namanya asam sepsi ya teman-teman tambahkan sedikit air kemudian kita kita masukkan ikan silatnya kita masukkan ikan silatnya seperti ini kemudian kita masukkan sausnya ya teman-teman nah hasilnya seperti ini ya teman-teman selamat mencoba buat teman-teman oke buat semuanya terima kasih yang selalu support dan dukung di EV assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye Sampai jumpa.